Semoga itu yang terbaik ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk hari ini kita akan melihat kemampuan dari para finalis, mulai dari catwalknya itu pasti dinilai, kemudian ada beberapa penilaian lagi, di mana nanti Dewan Juri yang akan menentukan untuk para pemenang dari cover tabloid scene 2021. Aku lihat di sini sudah ada 37 peserta, 37 peserta yang sudah join, kita akan nunggu sampai seluruh pesertanya bergabung bersama kita. Totalnya ada sekitar kurang lebih 60 peserta. Nah jadi nanti di jam 1 kita akan mulai, tepatnya di jam 13.00 tank langsung kita mulai untuk acara grand final cover boy cover girl tabloid scene 2021. Saya kalau nggak bisa dengar suaranya. Saya juga nggak dengar suaranya kata Yasmin Humairah Suryandi. Coba ya, aku ini kan dulu. Coba hostnya kita, owner kita gimana nih? Suaranya nggak bisa kedengeran katanya. Tapi aku udah ini kan kok, aku udah open kok mic aku, nggak aku mute. Coba, atau mungkin lagi kita benerin dulu ya. Bisa jadi itu perkaranya, masalahnya sinyalnya. Sinyalnya itu ya bisa jadi ada sedikit gangguan. Alfred Mesak. Kalau Alfred, dengar. Nah mungkin tadi ada Yasmin atau Irawan. Coba dibenerin dulu. Mungkin ada yang ini kali ya perkara sinyalnya kurang nyampe. Diusahakan nanti pada saat perform, pencahayaannya cukup. Dan bener-bener sinyalnya bagus. Dan diharapkan kuotanya masih mencukupi ya guys ya. Oke, nunggu sambil nunggu jam 1 ya. Kita nunggu. Aku mau lihat dulu rundown hari ini. Kalian siap-siap dulu ya guys ya. Karena jam 1 nanti bakal kita mulai. Dahayu Alivia Zirlinda, saya dengar. Good, very good. Alivia Zirlinda, saya dengar. Alivia Hayu Adindia Putri juga dengar. Jadi yang udah dengar, stay in pada posisi kalian ya guys ya. Berarti sinyalnya udah on point gitu ya. Baik. Kita sambil nunggu. Sekarang sudah jam 12.47. Yang udah dengar mungkin boleh say hello di chat. Atau bisa melambaikan tangannya. Untuk yang udah... Oke, udah 41 peserta ya. Untuk yang udah memasuki area. Kita ini ya. Boleh raise hand ya guys. Slempangnya dipakai enggak Pak? Kata si... Rex Ashur Yapriono. Oh ya, Mas Bram ini ada yang nanya. Slempangnya dipakai tidak untuk hari ini? Dipakai dari awal sampai closing gimana nih Mas? Jadi biar mereka semuanya pada tahu. Mardelia udah hadir, udah raise hand. Kairan udah. Naza Syaira Azibah udah. Kristina Tobing udah. Zahira Nadin. Coba yang lain raise hand ya guys ya. Aku mau lihat dulu ada Imas, Jalsa. Zahira udah good. Dahayu udah. Yasmin Sebastian udah. Marhumah. Oke. Rika udah. Yang lain guys raise hand. Ayo ini kalian akan di sini menunjukkan bakat. Semangat banget ya. Ada di Scale Tone udah. Lalu Imas coba raise hand. Imas. Oke, Husna udah. Videonya di off kan ya guys ya. Eh di on kan ya. Jangan di off ya. Nanti pada saat acara mulai jam 1 di on videonya. Husna udah good. Kalau bisa ini namanya diganti ya. Suara aku udah ada belum, Kak? Ini siapa? Imas, Kak Imas. Aku lagi pasang bulu mati. Oke, udah. Udah. Coba Imas ini dong raise hand. Udah suaranya udah. Cuma raise hand. Halo, Anjas. Oke, halo mas. Udah denger kok mas. Iya gak? Zalpon. Ada yang lain. Ada, ada, ada. Udah denger. Yang lain mic-nya dimatiin aja dulu. Yang penting kameranya di on ya. Iya, betul, betul. Iya, Kak. Oke, siap-siap ya guys. Ini nanti jam 1, daftar namanya udah ada di saya. Nanti akan saya panggil untuk menunjukkan talent masing-masing dari peserta. Nih, udah nih. Tuh. Aduh, cek dulu ya rundown-nya yang mana aja. Ini mau bikin skrip lain lagi. Nanti jam 1, persis aku bakal ada opening atau pembukaan dari MC ya. Maka dari itu teman-teman harap siap-siap pasang itunya, kameranya. Tapi mic-nya teman-teman harap di-off kan sebelum namanya dipanggil ya. Kameranya aja yang boleh dibuka. Supaya kita lihat kalian udah hadir atau belum. Oke. Iya, Zahira Salsabila suaranya oke-oke, sip. Nah, aku mau kasih tau dulu guys. Juri kita hari ini ada Mas Bram, owner dari Tabloid Scene dan juga Skill Management. Yang kedua yang akan menilai ada Mbak Yani Rashia, supervisor promotion yang bekerja di Aulia Kosmetik selama 5 tahun. Dan beliau pakar kecantikan yang akan memberikan kalian ilmu seputar beauty and behavior. Dan yang ketiga ada ini yang penting, kalian harus tau ya. Ada Mas Furky, producer dan sutradara dari R1 Pictures atau R1 Pictures sebagai producer. Film dari Wanita Tetap Wanita. Dan dia juga producer dari EL Production dan CEO dari El Flix. Oh, iya, producer L Production dan CEO dari El Flix. Nah, jadi ada tiga. Nanti aku bakal sounding lagi, tapi ini adalah sebagai cue card-nya dulu buat kalian. Supaya tau Dewan Jurinya itu bener-bener sangat berpotensi di bidangnya. Ya, tenang. Kita belum mulai ya guys. Jam 1 nanti kita bakal mulai. Setelah nanti aku MC dulu, opening dulu. Di sini udah ada 48 peserta ya. Harap yang udah siap make up, yang udah stand by camera, berdoa. Tenangin diri kalian, jangan terlalu nervous, jangan terlalu grogi. Supaya nanti hasilnya maksimal. Terima kasih. 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 Kak, soundnya harap di-mute dulu ya Mbak. Soundnya di-mute dulu ya. Iya, suara mahasiswa. Mbak Yasmin, ibu Yasmin. Cantik bunda. Soundnya ditutup dulu ya. Ya. Terima kasih. Oh iya, iya. Aku mau selempang. Terus kena. Rahma, coba. Nice hand dong. Rahma, Anissa, Alfred, Alisa, Brilliant, Cinta Javira, Geden, Delvian Yofi, Ihiya Ulu Mudin, Irawan, Kristina, Lidwina. Yang aku sebutin ya guys. Coba kita rise hand. Wilna, Vivi, Sumanti, Shafa, Safira, Sebastian, Elton. Iya, Ulu Mudin itu admin. Ah, oke. Ada Nathan, Nail, Tandianus, Nadia, Mutiara, Aditya, Abi. Coba guys, yang udah aku sebutin tadi, coba rise hand ya guys. Oke. Oke, udah hampir jam 1 ya. Delvian udah on, Kak. Oke. Delvian, coba rise hand. Delvian, rise hand. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ini Mbak Rahma, Rahma ini, coba ditutup mic-nya dulu ya Mbak. Deden udah Delvian, coba rise hand kayak gini. Aira, Alfredio, Bogor, Kencana, Vivi udah. Oke, Vivi. Siapa? Siapa? Siapa ini ada 2 ya nama itunya ya. Zoom ya. Safira, Kencana, Mesya, Aira, Dewi, Tasaka, Remada, Muradi. Ramdina, Zakaria. Oke, nanti kita jam 1 udah bisa mulai ya. Alba Salsabila. Kamera saya tidak bisa di on-kan. Gimana itu? Kenapa kameranya nih Mbak? Alivia hadir, oke. Coba kameranya, kalau memang nggak bisa, pakai handphone satunya lagi ya, guys. Oke, aku udah mulai video aku. Nih udah kelihatan muka aku ya, guys, host-nya. Aku nanti opening dulu. Aku, aku, aku. Aku, aku, TV. Aku, aku, TV. Gimana nih, Mas? Kita boleh mulai. Udah jam 1, udah 55 pas nisipan, peserta. Halo, Kak. Tunggu, ini, Mbak Ayani dari Aulia, masih ini. Itu, Mas Purkon udah? Purkon yang aeronik? Mas Purki. Iya. Mas Purki lagi sedang on the way, sedikit lagi. Mas Purki udah masuk, nih. Mas udah masuk? Oh, udah. Udah masuk, tuh. Itu, udah FG, udah FG. Tunggu. Oke. Oh, dia coba kesel. Oh, ya, defki ya. Baik-baik. Tinggal Mbak Ayani ya, Mas, ya? Iya. Mbak Yang, ini siapa ini? Oke, baiklah. Karena kita sudah mau mulai untuk acara ini yang pasti kalian harus banyak-banyak berdoa ya, guys, ya? Jangan sampai kalian nervousnya terlalu berlebihan. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 oke pada awal kita mulai audisi ini kurang lebih hampir memakan 8 bulan ya kita untuk audisi karena mundur 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 dilihat dari pandemi ya Dari awal pada saat audisi pertama mereka memberikan, mengirim foto, ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang tiga, keempat, dan terakhir yaitu gelombang kelima. Nah awalnya dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Januari itu kita sudah mulai pembukaan, pembukaan audisinya. Setelah itu ada audisi tahap keduanya yang lolos ke tahap kedua. Nah setelah itu baru lolos ke grand final. Ini walaupun keterbatasan yang tadinya kita sudah ada beberapa lokasi yang akan kita tempatkan untuk grand final. Tapi karena kondisi harus dengan syarat-syarat yang agak terlalu berat untuk buat peserta. Mungkin ada beberapa daerah yang masih bisa menyelenggarakan, tapi kalau untuk di Jakarta memang agak ketat dikit. Bahkan kemarin kita dapat izin itu adanya di bulan November dan di Desember. Nah sedangkan kita kan, karena terlalu lama kalau misalkan kita mau ada yang di bulan November atau Desember, ini mundur lagi. Nah kita tidak sudah, karena kita sudah mundur beberapa kali, tidak enak juga sama peserta. Mau tidak mau kita adakan untuk grand finalnya ini secara virtual. Nah gitu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk grand final pada tahun 2021 ini. Pada tahun 2019, Alhamdulillah kita juga menyelenggarakan, tapi offline, kita semua dari karena masih belum pandemi. Nah tahun 2020, memang kita audisi pemilihan coverboy-covergirl ini tidak diadakan ya. Itu ya diadakan karena pandemi benar-benar pandemi berawal, jadi tidak ada audisi. Nah kita mulai baru di 2021 lagi ini. Seperti itu. Nah untuk kegiatan-kegiatan kemarin sudah kita jalanin dari audisi, ya kan? Dari audisi pertama, pemilihan foto, like, gitu kan? Dari pot, terus audisi kedua, menunjukkan bakat, ya kan? Nah sekarang ada grand finalnya ini seluruhnya, seluruhnya semua tampil yang masuk ke grand final. Nah pada dasarnya untuk penilaian ini, gitu kan, kita bersama dewan juri yang lain, kita sudah menilai, ya. Kenapa sudah menilai? Karena pada saat kalian dinyatakan lolos ke grand final, kalian sudah untuk mengirimkan beberapa video, ya. Beberapa video seperti video ketuk, video bakat lainnya, ya. Terus ada video promosi produk, dan lain-lain. Itu semua dinilai sebelum acara ini mulai. Seperti itu. Nah untuk grand finalnya ini sekalian ini, ini hanya penambahan nilai saja. Ya hanya penambahan nilai saja karena pada saat kita nanti peserta, disuruh untuk catwalk, mungkin keterbatasan lokasi, itu yang tidak memungkinkan, ya. Karena mungkin di rumah tempatnya kurang-kurang besar, kurang nyaman. Jadi makanya penilaian yang kita adakan itu sebelum grand final. Jadi video yang kalian kirimkan itu sangat-sangat menentukan sekali, ya, untuk penilaiannya. Ya, di luar dari video dukungan. Karena kalau untuk video dukungan ini hanya untuk juara view, ya, di YouTube channel Tabloid Scene. Seperti itu. Jadi tetap kalian pada saat ini ketika nanti dipanggil sama dewan juri, sama MC untuk menunjukkan perkenalan dan menunjukkan catwalk-nya. Ini tetap nanti dewan juri kita akan menilai juga, ya. Tetap untuk penambahan nilainya, ya. Pada dasarnya seperti itu. Dan yang untuk tahun ini, tema yang kita pakai ini hitam putih, ya. Jadi maka kalau misalkan ada peserta yang di luar dari tema ini, tetap kita nilai, tapi yang pasti sudah mengurangi nilai. Kalau misalkan untuk penilaian the best costume-nya, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti dari Bang Purki, salah satu produser dan sultadara yang kita kerjasama dengan Elplik, nanti ada beberapa sepatah kata, nanti MC dipersilakan untuk, apa namanya, Bang Purkinya ini untuk berbicara juga, untuk menyampaikan bahwa kita kerjasama, rencana kita dari Elplik ini ada salah satu produksi film terbaru, ya. Film terbaru. Nanti peserta, setelah acara ini, peserta akan beberapa, beberapa peserta akan kita undang untuk casting, ya open casting langsung ke kantornya, ya. Jadi, ada beberapa peserta yang nanti, yang, apa namanya, berkesempatan diajak. Makanya pada saat kalian menunjukkan catwalk, dan pada saat kalian perkenalan ini, coba auranya lebih di, apa, lebih dikeluarkan, ya. Ya, seperti itu, ya. Nanti dilihat sama Mas Purki, nanti diundang langsung untuk open casting. Nah, setelah itu, ada juga untuk iklan produk Aulia, ya. Nanti dari beberapa peserta yang kemarin membeli produk, ya kan, membeli produk Aulia Kosmetik, nah, kalian mempromosikannya, dan kalian mengirimkan beberapa video, mempromosikan, nah, itu nanti akan dinilai langsung dari Aulianya, untuk menjadi salah satu model iklan produknya, yang akan nanti video atau nanti ada, ada, apa namanya, bannernya juga, itu akan terbit atau tayang di media sosial Aulia Kosmetik, dan juga di media sosial Tableau Exit. Nah, untuk penilaian-penilaian, sudah, sudah terimpokan tadi, ya, bahwa semua nilai, untuk nilai semua, semua dari Dewan Juri, ya. Tidak ada yang namanya, karena ada beberapa peserta yang bilang, loh, kok ada pembelian poin? Nah, itu untuk, poin itu diluar dari penilaian yang juara kaperboy, kaperga. Jadi beda, ya, dibedakan. Jadi kalau untuk, misal, peserta tidak yakin atau tidak pede, dengan bakatnya, atau dengan penampilannya, bisa, ah, kayaknya kemungkinan saya nggak kuat nih, untuk, apa, nggak bisa menang nih, untuk juara satunya, ah, beli poin aja, ah, siapa tahu saya bisa menjadi kaperboy juga, tapi dengan cara jalur pembelian poin. Jadi berbeda, ya. Jangan disamakan antara pembelian poin dengan penilaian juri. Karena untuk juara kaperboy, kaperger, runner-up, kaperboy, kaperger, ini semua penilaian dari jawaban juri. Ya, itu diluar dari poin. Oke, paling itu aja, ya, yang bisa saya sampaikan, untuk saya, buat seluruh peserta, tetap semangat, jaga attitude yang terpenting, karena seorang model ini, kalau attitude-nya tidak baik, ya, yang, apa namanya, karena ada di tahun 2017 dan 2018, ini finalis, seorang finalis ini bukan yang pemenangnya, bukan yang juara kaperboy, kapergernya, justru dia yang naik mengikuti casting dan lolos menjadi beberapa pemain di senetron. Jadi, untuk finalis, saya harapkan jangan terlalu berkecil hati, karena untuk finalis ini, saya coba nanti mohonkan kepada Bang Purki, ya, cobalah, coba dilihat dulu acting-actingnya, siapa tahu bakat-bakatnya bisa, bisa, apa namanya, bisa tersalurkan untuk menjadi pemain filmnya, ya, seperti itu. Jadi, yang finalis, nanti tidak juara, jangan berkecil hati, karena yang penting kalau sudah jadi finalis, Insya Allah, setiap kegiatan-kegiatan kita pun nanti kita akan share, kita ikutin untuk kegiatan-kegiatan kita, ya, karena kalau sudah jadi finalis, kalau misalnya ada casting dan lain-lain, Insya Allah kita akan share. ya, itu saja dari saya, tetap semangat, optimis, bahwa kalian bisa, dan tunjukkan bakat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anjas. Halo Anjas. Halo. Ya, sudah. Ya. Terima kasih Mas Bram, sepertinya sudah sangat detail banget ya, penjelasannya semuanya sudah diterangkan, jadi buat peserta sudah paham, attitude is number one. Baiklah, sekarang kita bakal dengerin, untuk pengarahan dari Dewan Juri, yang pertama saya mau invite dulu, untuk Bang Furky, untuk memberikan sambutan, atau mungkin apa yang mau disampaikan oleh Bang Furky, sebelum melihat para finalis untuk hari ini. Silahkan untuk Bang Furky, dari CEO Elflix. Halo Bang Furky. Halo Bang. Terima kasih. Terima kasih Mas Anjas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Fubram, Bu Yani, dan Mas Anjas, juga kepada para finalis dari coverboy dan covergirl majalah Sin. Perkenalkan saya, nama saya Furky. saya sebagai produser dan sutradara di rumah produksi El Production, dan juga sebagai CEO dari El Flik Cinema. Mungkin sedikit saya ingin menjelaskan tentang El Flik Cinema. El Flik Cinema itu sama seperti Gen Flik, Oke Flik, dan iFlik. Tapi memang El Flik Cinema ini kita mengambil pasar yang untuk film-film sinias-sinias muda dan para pemain-pemain muda. Karena kalau untuk Oke Flik, Gen Flik itu kan yang tayang pasti aktor-aktor yang sudah punya nama, terus sutradara-sutradara yang sudah punya nama, juga dengan budget produksi yang juga cukup mahal. Nah, di sini saya membuat El Flik Cinema sebagai wadah untuk mengapresiasi sinias-sinias muda, para pembuat film, konten kreator juga, dan juga kepada artis-artis muda yang baru agar punya kesempatan untuk bisa mempunyai wadah. jadi El Flik ini sejauh ini kan banyak orang yang membuat film pendek, tayang di Youtube, atau kadang-kadang cuma dibuat sekedar untuk sampai perlombaan-perlombaan setelah itu filmnya masuk ke dalam harddisk. Nah, makanya kita buat El Flik Cinema sebagai wadah, sebagai bioskop digital, digital, supaya mereka punya kebanggaan gitu. Oh, film saya ada di El Flik Cinema, seperti itu. Daripada hanya sekedar masuk ke dalam harddisk, seperti itu. Ya, karena ketika orang membuat film, kan si sutradara produser ini bukan cuma dia aja, tapi ada banyak orang yang disitu yang terlibat. Dari pemeran utamanya, pemeran pembantunya, dari figuran-figuran, ekstras, yang mana mereka pun juga pasti senang kalau film yang dibuat itu dalam sekedar dibikin terus selesai masuk ke harddisk. Jadi, ada kebahagiaan sendiri buat mereka-mereka yang terlibat dalam produksinya, baik itu kreatifnya ataupun pemainnya, seperti itu. berarti Mas Purki sudah pernah buat film judulnya Wanita Untuk Wanita ya, Mas? Wanita Tetap Wanita. Ya, dulu itu produksi saya bareng Irwansyah sama Raffi Ahmad. R1 Picture itu Raffi dan Irwan. Kebetulan, tapi kalau tidak terlibat dalam perusahaannya, maksudnya secara legal hukumnya, tapi saya sebagai produsernya di situ. Oke. Orang sepehatnya. Itu tayang di 2013. Kebetulan bisa lihat di YouTube juga. Bisa lihat di YouTube. Baik, berarti Mas, intinya nanti Bang Purki ini jika lo misalkan, karena tadi aku dengar dari awal kan dia mau merekrut untuk yang pemula gitu ya, belum yang udah terkenal banget. Besar kemungkinan dari para finalis bisa aja kalau mereka punya potensi bisa di ini ya, Mas ya, bisa di invite untuk casting ya. Semua orang punya kesempatan untuk yang saya buat telekompok cinema ini adalah supaya semua orang punya kesempatan untuk apa yang mereka buat, bukan cuma hanya tayang di YouTube, tapi di aplikasi berbayar ini. Nah, jadi kelebihan itu bioskop lah. Jadi, orang punya bioskop digital. Jadi, orang punya kelebihan. Jadi, kita nanti akan ngeluarin artis-artis kan selama ini kan artis film bioskop artis sinetron atau FTV, terus artis YouTube, ya kan. Sekarang ini akan artisnya Elle Flick. Ya, Asik. Jadi, punya orang punya kesempatan untuk terus berkarya. Seperti itu, Mas Anjas. Betul, betul. Nah, itu dia buat teman-teman finalis. Udah jelas ya dari Bang Furuki langsung yang sudah turun menilai kalian. Diharapkan tunjukkan yang terbaik. Karena, nggak menutup kemungkinan salah satu di antara kalian bisa aja nih terlibat dalam produksi dari Bang Furuki ya, Bang ya. Betul sekali, Mas Anjas. Setiap orang punya kesempatan dan tinggal kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Dan untuk menjadi seorang aktor dan aktris itu memang butuh perjuangan. Ya kan? Kayak Rafa sebelumnya ya itu mungkin dibayar cuma Rp50.000 Bandung, Jakarta, Irwansyah juga seperti itu. Semua. Semua butuh perjuangan dan tidak seperti membalik tangan gitu. Oh, jadi artis. Jadi, butuh proses. Sudah ada gistan ya, Mas, ya? Betul, butuh proses. Tapi, menurut saya, salah satunya finat dari coverboy dan covergirl majalah sini. Proses mereka untuk bisa lebih baik lagi di dunia entertain. Seperti itu. Benar banget. Oh, ini disini ada semacam teasernya. Ini teaser film dari itu kah? Benar ya? Yang ditayang. Wow. Sepertinya trailernya aja udah ini banget ya. Udah keren gitu ya, guys. Baiklah, terima kasih Bang Purki. film ini semuanya konsepnya saya. Termasuk di sini sebenarnya satu film tapi ada lima cerita. Ada lima cerita. Di situ ada Irwansa Raffi Ahmad waktu itu tidak jadi. Jadi, diganti sama Irwansa juga. Jadi, Irwansa pegang dua film. Yang Irwansa yang satu pemerannya sama Siren. Terus yang yang satu lagi Farhani. Terus Reja Rahadian sendiri juga. Ya, benar. Suradara di situ. Ada partnya Marshall Domit dan Renata. Terus Didi Riyadi. Partnya Didi dengan Jaskia satu lagi Tengku Isnu. Partnya Tengku Isnu dengan siapa itu lupa saya jadi. Sudah pakai jilbab sekian artis. Nah, ini ada empat sutradara di satu film itu saya bikin teman-teman artis-artis ini sebagai sutradara seperti itu. Jadi, itu serasa seperti itu. Keren sekali sepertinya ya. Itu udah kita udah sama-sama melihat ya guys cuplikannya ada di sini. itu ada sepertinya ada adegan dewasanya nih mas ya untuk 18 tahun gitu ya. Ada beberapa atau bagaimana mas? 13 plus kok. Nggak ada. Oke. Oke ya, baiklah. Oke, Bang Furgi ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Cukup dari saya seperti itu. Intinya adalah apa yang adik-adik semua sekarang sedang perjuangkan anggap ini adalah sebuah proses. Jadi, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan untuk semuanya itu. Jadi, sebutuh proses. Proses panjang, kerja keras, dan kemauan yang kuat. Gitu. Ya, bener banget. Terima kasih buat Bang Furgi, buat sambutannya. Semoga bisa menjadi motivasi buat para finalis ya Bang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena Bang Furgi udah, kita akan mendengarkan sedikit ya, dari Dewan Jurinya satu lagi ya, yang juga masih kita mengerti di mana Mbak Iani boleh mau menyampaikan sesuatu. Iya, terima kasih Mas Anjas untuk waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Mas Bram, terus yang barusan, aku lupa namanya siapa ya, CEO-nya dari oh ya Bang Furgi. Oke, selamat kenal Bang. Untuk semua peserta sehat ya, masih tersemangat. Pesan saya sih nggak banyak sih yang pasti saya mewakili PT Auri ya, kos. Iya, Bapak. saya mewakili PT Aulia Kosmetik Indonesia, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti salah satu kategori dari kami ya, untuk kategori video untuk produk Aulia. saya juga saya juga ucapkan terima kasih juga untuk semua yang berpartisipasi dalam ikut lombanya tabloid sen ini. Yang pasti nanti kita akan coba lebih apa lagi ya, lebih kooperatif lagi untuk penilaiannya. Terus juga di sini Aulia Kosmetik juga kita akan mencoba nanti untuk yang menjadi juaranya, kita akan ikut sertakan untuk di Aulia Official, nanti kita akan up videonya ya, untuk yang juara 1, 2, 3 itu. Dan kita juga akan partisipasi memberikan produk untuk yang juara 1, 2, 3. Produk berupa produk Aulia dan ada piagam serta ada piala. Itu aja sih sama ya, halo. Halo, Mas Anjas. Oke, oke, gimana? Putus-putus nih, kayaknya saya jaringannya jelek banget. iya. Ya, pasti itu aja sih, tetap semangat buat semuanya, menang atau kalah itu udah biasa ya, untuk yang tidak terpilih ataupun mungkin belum, itu kemenangan yang terpunda sih, itu aja. Terus juga untuk Mas Bram, terima kasih karena masih mempercayakan kami, selaku PT Oliya Kosmetik Indonesia untuk menjadi partnership-nya. Semoga tahun berikutnya kita masih tepat partnership ya, Mas ya, dan saya juga bisa support lebih gitu loh. Terus juga pandemi segera berakhir dan kita nggak virtual lagi nih Mas nih, gitu. Kita bisa offline, bisa tetap buka ya, jadi kita saling kenal gitu loh. Siapa tahu ketemu di jalan, nanti kita bisa saling staff-nya. itu aja sih Mas Bram dan tim semuanya juga untuk Mas, siapa tadi? Aku lupa hostnya. Mas Purki. Aku udah lama kenal, iya. Iya, itulah pokoknya ya, karena disini saya kondisinya di luar gitu, kebetulan saya juga lagi di event, jadi nggak konsen, berisik banget nih disini. Jadi saya nyari tempat yang nyaman juga agak susah karena lagi ada di mall gitu kan. Itu aja sih Mas, pokoknya saya ucapkan selamat untuk siapapun yang jadi juaranya, yang jadi pemenangnya, tetap semangat. Untuk yang belum terpilih, itu kemenangan tertunda dan tetap semangat juga. Mungkin bisa coba di lain waktu, di next-nya bisa dicoba lagi ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani udah memberikan semangat juga buat para peserta. Baiklah, dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan para peserta Grand Final. Dan di sini aku udah punya beberapa nama dari 001 sampai 030. Oke Mas, ini gimana nih? Ada yang salah mungkin tadi yang di sini? Oh iya, tadi ada kesalahan dari kota, itu satu orang aja sih. Oke, berarti sekarang aku mau tanggil yang di 001 dan mereka akan tunjukin ini ya ya, bakat catwalk ya Mas ya? Iya, setelah perkenalan langsung dia bakat catwalk-nya ya. Oke, baik. Baiklah, sebentar aku mau lihat dulu ya, ada 66 ini, peserta. Dan harap kalian sudah mendengar ya guys, udah juga membuka videonya. Yang pertama, dengan peserta nomor 001, Alba Salasabila Hidayah, finalis dari Surabaya. Oke. Assalamualaikum. untuk yang mau menampilkan mic nya dinyalain aja tapi yang lainnya dimatiin ya coba nyalain mic nya yang mau menampil kalau yang belum menampil di ofkan ya mas sorry kalau misalnya mas udah liat kalau mau lanjut bilang ya soalnya kan aku gak liat jadi biar kita next kan ya iya ini saya liat gak keliatan ya mas ajas keliatan gimana udah keliatan oke itu udah alba di di on mic nya di on biar jadi keliatan mic nya ya oke oke coba diulang lagi alba dulu alba dulu alba dulu oke 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 baiklah peserta selanjutnya peserta selanjutnya oke udah ya peserta selanjutnya 002 Alfred C. Mesak dari Kupang oke halo semuanya nama saya Alfred Alfred Mesak saya dari Kupang di Tenggara Bumat oke selamat menikmati keliatan 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 nama petaka keliatan ikan ketika telah chepung set ketika 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 betul ketika ketika selamat menikmati Oke, dengan 003 Alfredio Halo, saya Alfredio Saya wakil Kota Bogor Terima kasih Alfred, mixnya dimatikan Alfred Terima kasih 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 selamat menikmati 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 voyo lali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cerita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya bangka selamat menikmati 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 oke lanjut lanjut Juliet l cancer ada yang wins Oke, selanjutnya ya. Ya, lanjut. Lanjut. 013 Deden Pratama Majalengka. 013 Deden Pratama Majalengka. Halo, saya Deden Pratama, 24 tahun dari Kabupaten Majalengka. 013 Deden Pratama Majalengka. 013 Deden Pratama Majalengka. Terima kasih telah menonton! Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya peserta dengan 014 Delvian Yofi, Tangerang. 014 Delvian Yofi, Tangerang. Terima kasih telah menonton! 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 sekarang nomor berapa mas? 015 ya? 015 ya? 015 Diski Elston, Depok Halo, perkenalkan saya Diski Elston, nomor-nomor tahun asal Depok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Predela Kencana Meysia Lamongan 016 Halo teman-teman Halo Nama saya Predela Kencana Meysia Dari Lamongan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 okay selamat menikmati Irawan oke 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 selamat menikmati oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati selanjutnya 030 Muhammad Afib Gozali Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang nama saya Muhammad Afib Gozali dari Makassar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Ya, Mas ini monitor, nomornya kali ini udah terakhir 30. Mungkin lanjutannya ada lagi, mungkin bisa dikirim, Mas. Nomor pesertanya. Halo, Mas. Terima kasih. Mas Bram, monitor. Oke, ditunggu, ditunggu, ditunggu. Iya, iya. Sebentar ya, buat para finalis teman-teman semuanya, kita bakal lanjut lagi. Nomornya mau di, ini dulu, kita upgrade dulu. Yang penting siap-siap yang udah pake makeup, pake baju, yang udah keren, tunggu giliran adik-adik, kita panggil. Oke? All right. Terakhir tadi kan nomor 1 sampai 30 udah aku panggil semua. Terakhir ada Afid Gozali, yang dari Makassar. Nah, selanjutnya, sebentar ya, kita tunggu. Yang lain di mute dulu ya, guys. Yang belum, yang udah selesai boleh di mute. Oke, udah masuk. Oke. Udah masuk nih nomornya, siap-siap ya. Aku bakal panggil lagi. Boleh kita sama-sama dengerin ya, guys. Oke, sekulian daun dulu. Ya. Nomor berikutnya, 031. Mutiara Kanita, Makassar. Cepat. Hai, teman-teman, nama saya Mutiara Kanita Sajidah Mohsen, nomor 14 dari Makassar. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Selanjutnya 032 Nadia Dista Winata, Blitar Perkenalkan, saya Nadia Dista, umur saya 14 tahun, saya dari Blitar I'm alive, I'm alive, and though I can fly, I can fly, I can fly, and though I'm alive, I'm alive, I'm alive And I'm lovin' every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power We are, we are, oh, we are the lucky ones Okay Baik Selanjutnya peserta dengan nomor 33 Nathaniel Cleonido Benayate, Jakarta kalau perkenalkan nama saya saya dari Jakarta selamat menikmati 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 Terimut buat kalian yang sudah perform juga atau yang belum perform, itu tadi dari pesan dari abang juri kita, Mardelia Maharani. Jadi pas peserta tampil, jangan speak ya guys, jangan bersuara, supaya nggak masuk ya guys, itu aja pesan dari kita supaya lebih dinamis. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke lanjut. Tapi kalau untuk di panitia, kelihatan ya semua ya. Kalau di panitia, kelihatan ya. Lanjut. Selanjutnya, peserta dengan nomor, sekarang berapa mas? 39 ya? Ya, 39. 39, Rahmah Kairani dari Tanggerang. Halo semuanya, Rahmah Kairani, umur 17 tahun, dari kota Tanggerang. Baru-baru. Baru-baru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Baik Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima menonton Okay Baik Terima kasih telah menonton 054 Wilma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bandung. Halo. 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 Ya lanjut. Halo. Ya lanjut, lanjut Yasmin. Halo. selamat menikmati 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 dari kota selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Gimana Mas? Ada Revinanya? Nah, mana Revinanya? Kayaknya enggak ada deh Revinanya. Yang belum berarti dipanggil tadi, Revinanya sama siapa ya? Satu lagi tadi Mas. Nilfaudah. Bilkis kalau enggak salah ya. Bilkis sebentar ya. Di sini kan udah itu semua hampir udah. Berarti gimana nih Mas? Di-skip aja dulu atau cumanah? Iya, kalau misalnya tidak ada ya sudah. Karena kan waktu sudah habis. Waktu sudah habis? Nah, jadi itu tadi seluruh penampilan dari para finalis cover Tabloisin 2021. Baiklah, karena kan udah semuanya perform. Maka selanjutnya. Untuk sesi berikutnya. Kita akan menunggu diskusi dari Dewan Juri. Dan ada demo makeup present by Aulia Cosmetics. Benar ya Mas? Karena Aulia-nya lagi event. Yang ada di acara. Jadi tidak ada demo. Nanti coba dikondisikan aja untuk MC yang mau tampil atau apa disitu silahkan. Sambil kita mau diskusi sama Dewan Juri ya. Sampai jam berapa Mas? Tunggu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Oh ya, 10. Baiklah, thank you Mas Bram. Jadi kita menunggu hasil dari Dewan Juri. Maka dalam 10 menit ke depan kita akan menunggu hasil dan penobatan cover boy dan cover girl plus pengumuman pemenang. Oke, jadi untuk 10 menit ini. Buat peserta yang sudah perform. Selamat ya kalian sudah menunjukkan yang terbaik. Yuk yang mau perform apapun di sini kita boleh kasih waktu kurang lebih 10 menit. Nah jadi gini, maksudnya kalau misalnya kalian punya bakat nyanyi atau bakat yang lain-lain. Kembali boleh perform di sini dan aku ingetin buat teman-teman yang sudah membeli poin dan lain-lain. Itu nanti itu berdasarkan pembelian terbanyak yang akan menjadi pemenangnya di luar dari penilaian yang tadi ya guys. Nah itu dia informasinya. Sekarang udah jam 15.25, mungkin sekitar 15.35 nanti kita bakal balik lagi. Untuk mengetahui siapakah yang akan dinobatkan menjadi the next cover boy. Dan juga cover girl tabloid scene 2021 berdasarkan penilaian murni dari Dewan Juri kita. Oke baiklah di sini teman-teman, nah tampilnya sudah lega ya, sudah menunjukkan kemampuannya sudah oke. Gimana nih, ada yang mau perform nggak? Nih ada yang mau nunjukin lain? Meskipun virtual nggak apa-apa kok. Nah siapa ini lagi nih, Afif ya lagi mau nyanyi kah atau mau ngapain? Oh, halo. Afif mau ngapain nih bun, mau nyanyi kah atau mau menunjukkan bakat hari ini, mau menghibur kita? Gimana nih bun? Enggak, enggak, soalnya lagi di jalan. Tia. Oh, lagi di jalan. Enggak, soalnya lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Iya. Dan buat teman-teman yang lagi menunggu hasil, yuk yang mau perform menunjukkan suaranya boleh. Mau menunjukkan kemampuan yang lain juga bisa. Itu jadi nilai plus buat adik-adik. Halo, ini siapa? Nadia Dista ini tadi udah perform ya. Nadia mau nyanyi kah atau mau ngapain? Atau mau yang bisa dance juga bisa. Karena ini sama halnya kita sama offline. Cuman kalian dari rumah kalian masing-masing, nggak perlu kayak show off di panggung. Jadi bisa bersama keluarga, asik kan? Ini siapa nih? Nadia ya? Nadia mau nyanyi atau mau nunjukin bakat lain sambil kita menunggu pengumuman penobatan cover boy, cover girl, tabloid scene 2021. Nah, jangan lupa saya Anja Spurba, MC Tabloid Scene yang udah sejak 2012, udah hampir 10 tahun, mengajak kalian untuk yang udah ikutan acara seperti ini, jangan lupa mengasah kemampuan dan harus rajin-rajin casting. Supaya kalian itu bisa percaya diri. Tujuannya kita ikut gini sebenarnya satu guys. Untuk supaya pede atau supaya nggak grogi kalau kalian ketemu orang. Supaya nggak nervous. Atau mungkin ada yang cerita pengalaman kalian selama casting? Boleh. Atau mau nanya juga bisa tips-tips casting ke saya atau mau nanya apapun selama itu jalur entertainment. Itu boleh. Misalnya cara mau menjadi MC atau mencari seorang public speaker, itu boleh. Satriadana, ini mau nanya apa nih Satriadana? Kok nggak ada suaranya? Nggak, nggak tanya apa-apa. Nggak nanya. Boleh kalau mau nanya kalian, boleh. Halo, siapa? Sebentar ya. Nah, jadi kalian ikut acara seperti ini guys. Guys, untuk supaya pede, jadi supaya nanti kalau misalnya kalian... Nah, Anjas, itu ada yang mau nariin dia itu Yasmin. Coba. Coba. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di ujung timur Pulau Garam, Subahan Ibn Holil. Pesisir pantai ujung timur Pulau Garam, terbentang luas di sudut kota. Deretan pantainya indahkan Pulau Madura. Ramah penduduknya hidupkan suasana dahai. Sumenap Kabupaten Ujung Timur Madura menyimpan suka-duka sebuah kehidupan. Tanah pertama kupijaki, langit pun menaungi. Gersang garamnya, jadi aku tekat besar. Aku berlari kencang, mengejar impian. Bagai sepasang anak sapi menerjang lintasan. Kemulai tarimuang sangkal, menggambarkan indahnya kota kecilku yang penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus. Thank you, Alivia. Wow, bagus banget ya. Itu dari Pulau Garam katanya tadi. Berarti menggambarkan situasi di daerah Alivia. Thank you so much buat Alivia. Good. Jadi kita urutkan berdasarkan yang sudah tadi nge-request ya. Nah, di kedua, Kak, boleh calung sama silat dari Tazaka Remada Muradi. Boleh, Tazaka, udah siap-siap? Tazaka. Oke, sudah, Kak. Kita siap-siap dulu ya. Boleh, dia akan menunjukkan aksi calung sama silat. Selanjutnya kalau memang waktunya masih cukup, kita mau lihat penampilan dari Yasmin Performtari. Lagunya Bolicudian. Ada ya lagunya dari Yasmin ya. Kalau memang masih cukup lagi, kita mau dengerin yang nyanyi, ada si Mardelia Syaharani nyanyi sama antagonis. Perannya ekting antagonis. Nah, itu dulu ya, guys. Kita dengerin. Nah, oke. Ini dia. Kita akan tampilkan penampilan calung dari Tazaka. Kita akan tampilkan penampilan calung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Yang mau main drum Boleh sama agonis Aku percaya pada diriku Tidak yang bisa Hentikan langkah Kuatkan terbang Meraih bintang Kuatkan berlari Dan terus mengejar Meraih bintang Pasti aku hadapi Ku pasti bisa Melewati Karena ku tahu pasti Ku kan menjadi Bintang Ayunkan kaki Singkirkan tepi Kuatkan hati Sambutlah hari Tidak yang bisa Hentikan langkah Kuatkan terbang Meraih bintang Kuatkan berlari Dan terus mengejar Menti Semerintangan Pasti akan Ku hadapi Ku pasti bisa Melewati Karena ku tahu Pasti Ku kan menjadi Bintang Sudah Terima kasih Oke thank you Makasih ya Buat Mardelinia Syaharani Yang udah bernyanyi Buat kita Sambil kita menunggu Bang Purki Mas Bram Sama Mbak Yani Menilai Tadi kamu Sama acting ya Acting antagonis Jadi Iya Sama acting Coba Tiga Dua Kamu jadi ibu Tiri ya Lagi memarahi Anaknya ya Tiga Dua Action Bisa Sekarang Kerjain tugas-tugas rumah Sekarang Aku gak mau tahu ya Pokoknya hari ini rumah Sudah bersih semua Karena tugas-tugas rumah hari ini Kamu yang kerjain sekarang Terima kasih Oh sepertinya kamu Cocok banget ya Jadi ibu Tiri yang galak ya Jangan-jangan kamu suka nonton Ibu Tiri bawang merah Bawang putih ya Tapi mohon maaf Kameranya jangan goyang ya sayang ya Harus pakai stabilizer Supaya dia kameranya gak Ngeblur ya Kalau aku sih Menurut aku sih kamu Udah menjiwai peran sebagai Ibu-ibu Tiri yang galak ya Atau mertua kejam ya 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 semangat ya Semangat Semangat Ya udah Yang penting kita menunggu hasilnya Kita mau nunjukin Beberapa bakat lagi Ada Zalva Kak saya mau acting antagonis Ada Zalva Udah siap acting antagonisnya Udah Siap Coba Oh tapi Zalva ini udah Seperti Pemain sinetron ya Ibu Peri ya Baiklah Tiga Dua Action Cinta Lo pada ngomongin gue Yang jalan-jalan ke teman-teman Lo tutup Memangin apa sih Gue udah baik-baikin lo Tapi balasnya kayak gini Gak suka lebih lebih lo Awas aja ya lo Berarti kayak gituin gue Kayak gitu lagi Gue muak kok lo sama lo Makasih Oke Kalau menurut saya ekspresinya dapet Juteknya dapet Cuman yang belum dapet itu Cuman bansosnya aja Sampai sekarang Gak bercanda-bercanda ya guys ya Tetap aja yang menilai itu adalah juri Kalau saya disini melihat Kamu itu udah oke Good Baik Selanjutnya Kita akan saksikan Dahayu Untuk bermain drum Oke Main drum Dahayu Olivia Zerlinda Siap Siap Kak Wow Ini bisa jadi the next drummer cilik ya Dua Dua Action Wow Teman 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 Dimana Ada Dia Teman selamat menikmati 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 okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf ya agak lama ya silahkan ya silahkan mas gimana mas ya oke saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua ya ya dalam hal ini seluruh peserta ini agak molor ya satu jam ya molor ya karena ternyata peserta dan ada beberapa sebenarnya tidak ada trouble ya sama sekali ya cuman karena penampilannya agak banyak buga harusnya kan tidak ada trouble agak lama nah nah eh saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ini penilaian memang agak rumit ya karena eh nah ini Bu Bu Zia sudah tampil halo Pak maaf ya ini tadi saya yang nomor peserta 42 tadi kan jaringannya lemot oh atas nama siapa ibu atas nama revina bolehkah oh ya ya sudah coba sekali aja langsung ibu coba kita atas nama revina ya revina iya musiknya pak ada di depan halo pak halo sebentar ya bu lagi dibikin musiknya ya revina Theodora terpahan lebih hebat bapak kedua bang pak 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 hebat pak 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 selamat menikmati selamat menikmati sudah oke oke udah aman nanti untuk pengumuman nanti dari salah satu perwakilan tabloid sin juga dari mbak Zia sekedar pengumuman aja oke siapa nanti untuk untuk video pemenang video Aulia produk Aulia kosmetik ini kan diambilnya ini tadinya kan cuman tiga juara satu, dua, tiga cuman karena ada beberapa yang videonya agak lumayan kita tambah tiga lagi harapannya tapi ini tidak termasuk ya cuman termasuk dia menjadi bagian untuk iklan produknya jadi nanti saat shooting tiga harapan ini harapan satu, harapan dua, harapan tiga dari dari produk Aulia jadi yang ada teman-teman yang sudah beli produk Aulia dan mengirimkan video itu nanti juaranya itu yang terdaftar itu hanya juara satu, dua, tiga tapi untuk harapan satu, dua, tiga ini nanti disebutin juga tapi dia hanya mengikuti pada saat shooting iklannya suaranya apa itu besarin gak kedengeran apanya suaranya katanya dibesarin dibagi-gedein iya tes kedengeran udah denger jadi untuk juara produk Aulia untuk model iklannya nanti ada juara satu, dua, tiga dan harapan satu, dua, tiga tapi yang hanya ada tropinya ini satu, dua, tiga karena saya untuk harapan satu, dua, tiga ini hanya tambahan tapi dia mengikuti untuk kegiatan shootingnya ya oke paham semua oke lanjut aja langsung ke Mbak Zia untuk pengumumannya lanjut Mbak Zia kita mau mendengarkan pasilnya boleh kita persilahkan iya oke langsung lanjut ke ini ya pemenang Aulia Aulia Kosmetik juara satu dan dua serta tiga Aulia Kosmetik promosi produk Aulia terbaik juara tiga dimenangkan dengan nomor urut 22 atas nama Karen Darwin oke selamat juara dua dimenangkan oleh nomor urut 34 Nazah Syairah luar kita langsung kejuara satu dari kota mana itu coba dari kota Bangka Belitung ada ya orangnya juara satu promosi produk Aulia terbaik dimenangkan oleh nomor urut selamat kepada nomor urut satu Alba Salsapila dari Surabaya ada satu lagi ya oke untuk harapannya itu yang paling bawah promosi terbaik harapan 123 ini ya yang paling bawah ya ya yang paling bawah itu ada harapan 123 harapan 123 untuk produk Aulia harapan satu oh harapan tiga dulu ya ya harapan tiga dibenangkan oleh nomor urut 009 atas nama brilliant dari Boyolaldi adakah orangnya selamat harapan dua dimenangkan oleh Anissa Arniffa dari Semarang dan harapan satu dimenangkan dengan nomor 044 sama Rika dari Bekasi Nah itu dia pemenang dari Aulia Kosmetik ya nanti untuk para pemenang Aulia Kosmetik akan untuk syuting produk iklannya ya lanjut akan langsung direkrut langsung ya kita lanjut ke favorit favorit ini adalah penerbangan untuk kebelian poin terbanyak suara favorit 5 suarahan kelima favorit urutan kelima favorit dimenangkan oleh Rahma Selamat dan pemenang favorit 4 dimenangkan oleh M. Aditya dari Surabaya dengan nomor urut 26 Juara favorit ketiga dimenangkan oleh nomor urut 61 atas nama Reno dari Balikpapan Juara favorit 2 dimenangkan oleh nomor urut 21 Kaila Tahzani dari Bekasi Selamat dan yang ditunggu-tunggu favorit satunya dimenangkan oleh nomor urut 58 atas nama Zalfa dari Indra Mayu Selamat kita menuju ke kategori pemenang best ya kategori pemenang best ada best host best new channel youtube best best talent wah siapa nih yang bakalan menang penasaran pasti ya yang pertama best kostum remaja best kostum remaja dimenangkan oleh Satria Dana dengan nomor urut 47 dari Jakarta Selamat dan best kostum anak dimenangkan oleh Alisa Nahda dengan nomor urut 004 dari Gresik Lanjut ke best talent Nah disini adalah bakat terbaik ya bakat terbaiknya dimenangkan oleh nomor urut 5-2 bersama Pak Zaka Remada dari Jawa Barat Oke kita lanjut ke best new channel Youtube dari the best new channel Youtube yang kedua yaitu nomor urut 18 atas nama Imaz Sutiasi Selamat kepada Imaz mendapatkan kategori juara the best 2 channel Youtube Tabloid dan the best channel Youtube yang pertama adalah nomor urut 22 atas nama Captain Darwin Wah ini Tobel ya Tobel turun terbaik sepur the best spot FB yang kedua dimenangkan dengan nama yang sama yaitu nomor urut 18 atas nama Imaz Sutiasi Selamat Dapet Dok Imaz keren banyak pendukungnya kayaknya ini Iya Wow Kita lanjut ke the best spotlight FB ke satu dimenangkan oleh nomor urut 17 atas nama Husna Selamat kepada Husna dari Surabu Terima kasih Iya Wah lucu sekali kita the best social best mat sosmed kali ini dimenangkan nomor urut 36 atas nama Olivia Anastasia Palembang itu ada yang ketinggalan dari Palembang ada yang ketinggalan bagi yang 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 produk yang dibawa Aulia produk itu untuk produk sponsor yang lain oh ini sponsor yang lain oke nanti setelah the best social media ya the best social media selamat kepada Olivia Anastasia dari Palembang nah kali ini ada the best promosi produk sponsor sponsor lain ya bukan Aulia Cosmetik ya itu dimenangkan oleh nomor urut 24 atas nama Litwina selamat kepada Litwina dari Madiun Jawa Timur ya oke kita sudah selesai mengumumkan kategori best best ya favorit sudah ini adalah yang ditunggu-tunggu ya kategori utamanya kita umumkan cover boy dan cover ke kit nya dulu ya yang kit ayo merampok menuju runner up runner up cover goal 2021 dimenangkan oleh nomor urut 29 atas nama Moza dari Gorontalo selamat menjadi runner up cover goal kit itu salah nama kayaknya ada hayu deh maaf 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 oke kita mulai masukkan jeli ya mas kita ya masih lihat ya mohon maaf ya cover goal kit maaf 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 ya kita ulang ternyata dikatakan oleh nomor urut 12 12 12 atas nama Dahayu dahayu selamat runner up ya runner up cover girls kita lanjut ke cover boy yang cowoknya runner up nomor urut 43 atas nama siapa ayu nomor 43 rex axer selamat jadi runner up nah ini nih kita ke cover girl kit juara satu ya cover girl kit itu yang juara satu ya itu yang tadi berarti yang nomor 29 atas nama moza dari borong selamat menjadi juara satu dan cover boy nya cover boy 2 kali cover boy kit semuanya runner up satu tapi cover girl nya juara satu runner up satu untuk yang semuanya semuanya oke sudah mohon dimatikan ya suaranya suaranya bagi ini tolong dimatikan suaranya dulu oke ya pemenang cover boy kit pemenang cover boy kit anak-anak laki-laki cowok yaitu nomor urut 003 atas nama Alfredio Muhammad dari Bogor oke kita lanjut ke runner up cover girl remaja dan dewasa cover girl remaja runner up runner up adalah juara dua ya sama aja runner up dan juara dua itu sama aja dimenangkan oleh nomor urut 41 Ramdina semuanya semuanya ya Allah makasih ya Allah makasih ya Allah makasih kan selamat oke lanjut cover boy remaja runner up cover boy ya dimenangkan oleh nomor urut 0 13 atas nama Deden dari majang lengkap selamat kepada Deden kita lanjut nih waduh icon kita siapakah penerus siapakah penerus dari icon icon sebelumnya kita cover dulu ya selamat kepada nomor urut 0 39 atas nama Rahma Kairani dan cover boy pasangan dari cover girl nya adalah Diski Elston dari Depo nomor urut 0 5 semangat 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 buat yang belum berhuntung karena masih banyak event lainnya ya oke sudah selesai saya membacakan para pemenang semoga kalian amanah dan terus berpesta oke terima kasih mbak saya saya ucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang ini yur semua memang dari Dewan Juri juga kecuali dari pembelian poin beda ya ini Dewan Juri jadi dilihat dari karakter wajah terus apa namanya catwalk dan lain-lain ini semua yur penilaian ya memang layak semua nah untuk para pemenang untuk hadiahnya akan kita kirimkan paling lambat ini sekitar 10 hari karena kita mau berbarengan dengan pemotretan kita akan kita akan jadwalkan untuk pemotretan pemotretan untuk covernya terus lagi pemotretan untuk model iklan produknya terus lagi pemotretan untuk liputannya ya dan sekaligus nanti kita ada shooting shooting apa namanya iklan produk awliya nya ini juga berbarengan jadi kita akan tentukan untuk tanggal-tanggalnya akan kita info lagi di grup ya pokoknya buat para pemenang saya ucapkan selamat untuk nama-namanya nanti akan di share di grup grup ini ya grand final ya nanti kita akan share nama-nama untuk para pemenangnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saya serahkan langsung ke MC nya mungkin ada sepatah kata buat oh iya untuk seluruh peserta halo mas ya untuk seluruh peserta oke terima kasih buat mas Bram owner kita dari tabloid scene nah jadi kita udah tiba di penghujung acara hari ini jadi kita udah sampai ke closing ceremony saya mengucapkan selamat congratulations buat para pemenang yang gak menang juga tetap semangat yang penting attitude number one yang penting kalian tetap punya motivasi dan buat yang menang jangan berpuas diri kita sama-sama berjuang terima kasih juga buat Bang Furki dari CEO Elfric tadi mungkin ada sepatah kata dari Bang Furki coba dari Bang Furki mungkin ada sepatah kata oh iya boleh Bang Furki karena nanti mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang hari apa untuk casting iya betul ada mana Bang Furki Bang boleh masuk Bang masih on masih on tadi masih on masih ada Bang nah ada masih on iya boleh Bang silahkan Bang kita mau denger halo iya Bang silahkan mungkin ada sepatah kata mungkin kapan kapan mau dijadwalin castingnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para semua finalis dan juga kepada para pemenang dari The Best-nya dan khususnya kepada coverboy dan covergirl di 2021 dari tablet scene ini semoga nanti kita next ketemu dalam shooting produksi dari Elfric Cinema ini oke siap oke oke terima kasih Bang ya nanti kita atur jadwalnya untuk casting ya oke Bang mungkin biar biar gak terlalu gak terlalu makan karena ini banyak dari daerah-daerah nih Bang banyak dari Makassar dari Surabaya dari Sidoarjo nanti yang para pemenang-pemenang ini kita jadwalkan untuk bisa datang ke Jakarta ya nanti datang ke Jakarta kita sekalian pemotretan siapa tahu langsung bisa casting juga yang pasti untuk para pemenang berkesempatan untuk casting yang para pemenang ya para pemenang udah pasti kesempatan untuk casting dan untuk finalis akan kita info siapa-siapa aja yang layak untuk ikut casting juga ya nanti kita jadwalkan berbarengan mungkin hari misalkan hari Sabtu kita pemotretan hari Minggunya mungkin casting atau mungkin hari Jumatnya casting karena mungkin takutnya libur kan nah berarti pemotretan untuk pemotretan kemungkinan besar kita Sabtu Minggu ya untuk pemotretan pemotretan untuk syuting iklannya ya itu aja nanti kita jadwalkan lagi kita cocokkan dan biar untuk para pemenang juga bisa datang ke Jakarta untuk sekaligus untuk liputan-liputannya itu aja langsung saya serahkan ke MC terima kasih Bang Purgi sama-sama Bang Purgi thank you Bang Purgi sukses selalu sama-sama Mas Anjas sebagian semuanya tersedia Bang disini oke Kak Iani apakah mau disampaikan Mbak Iani dari Aulia Kosmetik apakah masih bersama kita Mbak Iani udah 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 close tadi dia minta izin oke baiklah kalau begitu terima kasih buat semuanya yang pasti menangkalah itu udah wajar yang penting kita tetap semangat saya Anjas Purba terima kasih untuk semua perhatiannya kita ketemu lagi di acara Grand Final Cover Boy Cover Girl 2022 tetap on station di Instagram tabloid scene saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di edisi event berikutnya terima kasih thank you selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih